SMA N6 Kupang menerapkan sistem masuk sekolah jam 5 pagi. Kebijakan itu menyusul dari aturan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Victor Lasikodat yang meminta anak SMA masuk sekolah jam 5 pagi, kebijakan masuk sekolah HAM 5 pagi itu sudah berjalan di SMA N6 pada Senin, 27 Februari 2023. Dalam foto diunggahan Instagram SMA N6 Kupang, tampak para pelajar sudah gelar upacara di lapangan yang gelap gulita. Di jam sekira pukul 5 pagi itu, mereka sudah berseragam lengkap, putih abu-abu. Umumnya, mereka sudah berangkat dari rumah sejak pukul 4.30, ada pun pelajar yang berangkat sekolah jam 5 pagi itu khusus untuk pelajar kelas 11 dan 12. Kepala Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur, Linus Nusi, mengatakan, tujuan dari kebijakan sekolah jam 5 pagi itu untuk mendisiplinkan para pelajar dari urusan waktu. Lantas, mungkinkah kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi ini diberlakukan di kota Bandung? Dengan tujuan untuk mengurai kemacetan. Kalau ada anak, itu bagus. Tapi tidak mencintai pembelajar yang dirancang dari sekolah untuk masa depan anak, mari kita bicarakan. Tapi tanpa berkomitmen dengan orang tua diberhulu? Orang tua tetap diinformasikan, manajemen sekolah menginformasikan, dan aspirasi kita tampung, catatan-catatan kita berperti, kendaraan kurang, bisa yang tolet kurang bersih, kita benahi, lampu kurang kita benahi. Tetapi ini berjalan terus ya, optimisinya? Kita akan berjalan terus. Tidak akan perlu berjalan terus. Langkah majita kita serahkan. Dan kita menghubung mas media, pekiat pendidikan, ini sesuatu yang baru, ya mana sok budaya. Sok budaya, itu lupa. Jadi kamu lihat ini, tahun sejarah ini begitu banyak, ini sekolah-sekolah ini kan. Ya, ketika sebuah keputusan yang revolusioner diambil, tentu persepsi semua orang bervariasi. Itu bagi saya adalah cara lain, masyarakat kita mencintai pendidikan di Indonesia Tenggara Timur. Cara lain. Dan cara lain itu, kita dunia pendidikan akan terus berkolaborasi, mendorong, sehingga kekhawatiran, kecemasan orang tua itu bisa gugur dengan sendirinya. Ketika ada perubahan karakter, budaya belajar, tradisi intelektual, ya sementara kita dorong secara pelan. Kedatipun selama ini sudah berjalan, tetapi belum secepat yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia Tenggara Timur. Tapi yakin dan percaya, apa yang dinas pedang kelapukan bersama para guru yang ada di kota-kota nanti juga akan berimbas terus, ada nilai positif. Dan sekolah itu memang puluh ledaknya besar ketika ada perubahan-perubahan sepertinya. Saya yakin dan percaya, bentuk cinta yang alami, yang terjadi, yang senang disajikan sekolah-sekolah ini, kita memulai dengan kelas 12. Ini adalah hari yang kedua, tentu ada perbaikan-perbaikan. Bagi kita mohon dukungan, semua orang tua, barga masyarakat, peduli pendidikan, mari kita dukung langkah berani yang memiliki puluh ledak yang besar ketika ada keberhasil. Kebijakan ini bersifat mendadak, terus menurut berapa banyak tanpa kajian, dan regulasinya apa nih? Pemerintah Indonesia sudah melakukan kajian mulai di orde lama, orde baru, ada reformasi. Tapi untuk musim negara timur, bercalan begitu pelan sekali. Ketika pelan ini kita butuh sebuah percepatan terlebih di kelas-kelas 12. Yang mana mereka akan menempuh UTPK, ujian otomatis bebas komputer, sehingga kita harus betul-betul tanpa mengabaikan aspek proses pembelajaran secara umum. Sehingga ini bukan tanda kan, sudah direncanakan, memang ketika nilai saya seperti ini, pertanyaannya adalah sehingga sudah ada kajian. Kajian sudah lakukan pemerintah, Indonesia sudah setiap order baru, order lama, dan reformasi. Yang mana belum secara optimal dilakukan. Kita mulai dari kelompok yang kecil, di kelas yang kecil, dalam pelan, sehingga ini menjadi role model bagi sekolah-sekolah lain. Sebagai bentuk peningkatan mutu pendidikan atau seperti apa? Sebagai bentuk peningkatan mutu pendidikan dan pembudayaan pembelajaran. Kenapa tidak ditingkatkan mutu sarana pendidikan? Sarana pendidikan kita lagi benahi harus berjalan, semua harus berjalan bersama-sama secara pelan-lahan, sehingga konten isinya kita isi dengan KBN-KBN-nya efektif yang mengarah kepada minat dan bagaimana siswa. Itu sudah dilakukan oleh sekolah. Bukan ini baru pertama, sudah dilakukan, tapi kita butuh speed-nya lebih cepat. Yang pola ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!